Tidak beriman seseorang Sampai mencintai Saudaranya Seperti mencintai dirinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sedikit perspektif Tentang Cinta diri ini dalam Islam Tadi kan kita disuruh bersyukur Nah itu ada Ayatnya surat Luqman Ayat 12 Barang siapa bersyukur Sebenarnya dia bersyukur Untuk dirinya sendiri Maksudnya apa Manfaatnya untuk kita Yang bersyukur Ini kalau Pakai bahasa Indonesia Barang siapa Berterima kasih Itu sebenarnya Manfaatnya Untuk yang mengucapkan Terima kasih Bukan untuk yang Diberi terima kasih Kalau kontesnya Ayat ini Ya kepada Allah Seperti saya bilang Terima kasih Terima kasih Kalau kita Sampai mencintai Saudaranya Perintah Perintah untuk kita Mencintai diri dan Mencintai yang lain Kalau kita bisa Juga sangat dihancurkan Juga sangat dihancurkan Kita mencintai diri kita sendiri Yang pertama itu bisa masuk ke Bab syukur Yang kedua bisa masuk ke bab cinta pada sesama Karena cinta pada sesama Karena cinta pada sesama itu Diawali dari cinta kita pada diri kita sendiri Nah ini Lanjutannya Kalau ini secara filosofisnya Hubungannya Hakikat manusia dengan cinta diri Dulu teman-teman mungkin ada sesi ngaji filsafat Yang judulnya fitroh Fitrohnya manusia itu kan lima ini Manusia itu makhluk Kemudian mukarrom Kemudian mukalaf Kemudian muhoiyar Dan yang terakhir majzik Makhluk itu berarti Hakikat kita ini hanya ciptaan Kita tidak mengadakan diri kita sendiri Kita ini diadakan Tapi kita juga mukarrom Kita ini sangat dimuliakan Kita ini ahsanu takwim Allah sangat cinta Sangat bangga pada kita Begitu kita diciptakan Kita dibanggakan Di depan para malekat Bahkan nanti semuanya disuruh sujud pada kita Kita ini mukarrom Kita juga mukallaf Kita ini punya tugas untuk beribadah Dan juga menjadi kholifah Ini kan dua ayat yang menunjukkan Taklif kita Tanggung jawab tugas kita Menyembah Allah dan Mengkholifai alam semesta Nah Untuk kita menjalankan tugas Ini Allah memberi banyak sekali potensi Banyak sekali kemampuan Bahkan Kemampuan apapun Diberikan oleh Allah pada kita Yang kalau kita salah milih Kemampuan-kemampuan ini Tugas tidak akan tertunaikan Kita punya daya pilih Mukhoiyyar Kita itu ingin bohong bisa Ingin jujur juga bisa Kita ingin patuh bisa Kita kufur juga bisa Ini namanya daya pilih Mukhoiyyar Hanya manusia yang Dianugerahi ini Malekat pun tidak Setan pun tidak Manusia yang bisa milih Mau jadi seperti malekat Atau jadi seperti setan Ya bisa Bahkan jadi seperti binatang Bisa Bahkan lebih rendah dari binatang Aswala Safilin Ya bisa Ini namanya Mukhoiyyar Dan Jangan lupa Pilihan-pilihan kita Akan kita tanggung Sendiri akibatnya Itu namanya Masjid Ada balasan Jadi Kalau kita melakukan Kebaikan sekecil apapun Kita akan melihat Hasilnya Demikian juga Kalau kita melakukan Keburukan Kita akan melihat Hasilnya Nah Sehubungan dengan Cinta diri tadi Ini masing-masing Ada hubungannya Status kita Hakikat kita Sebagai makhluk Itu nanti Berhubungan dengan Cinta diri Bagian Self-awareness Kesadaran diri Kita harus sadar Bahwa kita ini Hanya ciptaan Hanya makhluk Maka Maka Jangan sombong Kita itu Bukan Yang ada Sendiri Bukan yang Sempurna Keberadaan kita Tergantung pada Allah Nah ini Status kita Sebagai Makhluk ini Berhubungan dengan Kesadaran diri Status kita Yang oleh Allah Dimuliakan Mukarram Itu berhubungan dengan Self-esteem Kebanggaan diri Alhamdulillah Allah ini Memuliakan kita Manusia Kita punya Banyak Keistimewaan Ini namanya Self-esteem Yang ketiga Status kita Sebagai Mukallaf Ada Tangklif Sebagai Hambanya Sebagai Kholifahnya Berhubungan dengan Aspek cinta diri Tadi Yaitu Self-confidence Percaya diri Aku Sanggup Punya Daya Diberi Allah Kemampuan Menjalankan Kewajiban Status Manusia Sebagai Mukoyar Memerlukan Self-care Kepedulian Jangan asal Dalam hidup ini Pilihan-pilihan Kita harus Tepat Jangan sampai Salah pilih Dan Status kita Sebagai Masih Yang mendapat Balasan Ini berhubungan Dengan Self-love Dalam aspek Self-refinement Perbaikan diri Kita kan Harus Semakin baik Semakin baik Semakin baik Demikian Seterusnya Biar Bama Ya Malmi Sekolah Berotinnya Khoiro Yaroh Terus Tambah Baik Tambah Baik Ini aspek Majik Jadi Ini dalam Perspektif Islam Yang Self-love Tadi Berhubungan Dengan Hakikat Kemanusiaan Kita Baik Masih ada Lima Menit Kalau Dalam Islam Self-love Itu Ada Ada Jalan Dan Ada Tujuannya Coba Kita Lihat Perspektif Yang Berbeda Tentang Self-love Misalnya Dari Imam Wazali Pinta Diri Itu Sebenarnya Orientasi Utamanya Adalah Bagaimana Kita Menyelamatkan Diri Kita Dari Azatnya Allah Kalau Kalau Menurut Imam Wazali Jalannya Ada Empat Orang Yang Mencintai Dirinya Itu Pasti Melakukan Empat Hal Yang Pertama Menjauhi Dosa Yang Kedua Taubat Yang Ketiga Melakukan Amal Soleh Dan Yang Keempat Eslas Sebelum Membantu Orang Lain Atau Menyelamatkan Orang Lain Karena Cinta Diri Itu Efeknya Peduli Dengan Yang Lain Tapi Pertama Dia Menyelamatkan Dirinya Dulu Jalannya Menjauhi Dosa Kalau Terlanjur Dosa Toba Kalau Sudah Bertobat Bersih Mewarnai Hidup Dengan Amal Kebaikan Tidak Sekedar Melakukan Amal Kebaikan Tapi Menuju Puncaknya Amal Yaitu Eslas Dalam Tradisi Tasawuh Tentang Cinta Diri Ada Pandangan Bahwa Justru Puncaknya Cinta Kita Kepada Diri Itu Selfless Ini dalam Tasawuh Selfless Itu Pusat Perhatian Kita Justru Tidak Pada Diri Kita Tapi Kepada Allah Selfless Itu Berarti Kalau Diterjemahkan Letter Seperti Tanpa Diri Bukan Selfish Kalau Selfish Itu Egois Selfless Itu Kita Tidak Lagi Fokus Pada Diri Kita Tapi Fokus Pada Allah Ketika Kita Fokus Pada Allah Berarti Kita Ingin Mencari Ridhonya Allah Otomatis Nanti Kita Akan Mencintai Diri Kita Bukan Karena Diri Kita Sendiri Tapi Karena Ketika Kita Fokus Pada Allah Kita Akan Menjalankan Kita Akan Mencari Ridhonya Allah Termasuk Yang Berhubungan Dengan Diri Kita Allah Itu Sangat Sayang Pada Kita Allah Itu Mencintai Kita Allah Memerentahkan Kita Untuk Memperhatikan Diri Kita Maka Kita Lakukan Itu Jadi Cinta Diri Ini Kalau Dalam Tasawuf Itu Jadi Efek Jadi Lanjutan Dari Kecintaan Kita Kepada Allah Karena Kita Cinta Pada Allah Maka Kita Cintai Diri Kita Karena Diri Kita Ini Adalah Amanat Juga Dari Allah Jadi Cinta Diri Kita Ikut Tumbuh Ketika Kita Mencintai Allah Ini Perspektif Yang Khas Dari Dunia Tasawuf Baik Terakhir Sekali Dari Perspektif Kajian Islam Ini Saya Bacakan Saja Ini Termasuk Self-talk Yang Positif Tapi Islamik Dari Dunia Tasawuf Yang Pertama Sering-sering Mengafirmasi Terhadap Diri Kita Bahwa Aku Ini Istimewa Karena Ciptaannya Allah Tidak Ada Ciptaan Allah Itu Yang Sia-sia Tidak Ada Gunanya Jadi Ini Untuk Membangun Rasa Cinta Pada Diri Kita Kita Ini Makhluknya Allah Dan Ciptaannya Allah Pasti Berkualitas Dan Istimewa Tidak Ada Yang Sia-sia Yang Kedua Pikiran Kupandanganku Itu Juga Anugerahnya Allah Dan Pasti Berharga Maka Aku Percaya Diri Bahwa Aku Ini Pinter Aku Ini Mampu Aku Ini Punya Kediranku Dan Pandanganku Karena Semua Itu Juga Anugerahnya Allah Anugerahnya Allah Tidak Ada Yang Sia-sia Tidak Ada Yang Jelek Nah Kemudian Yang Ketiga Self-talk Affirmation Aku Fokus Pada Apa Yang Bisa Aku Konter Yang Bisa Aku Lakukan Yang Harus Aku Lakukan Yang Harus Aku Hindari Aku Hindari Hasilnya Terserah Pada Allah Saja Sehingga Nanti Apapun Hasilnya Positif Atau Negatif Kesuksesan Atau Kegagalan Itu Diluar Kuasaku Kuasaku Hanya Memberikan Yang Terbaik Yang Aku Mampu Nah Ini Mengurangi Nanti Kalau Ada Hasil-hasil Yang Mengecewakan Dan Yang Terakhir Semakin Aku Memahami Diriku Semakin Aku Paham Kebesarannya Karena Ikhwal Diriku Dinamikanya Naik Turunnya Semuanya Adalah Ketetapannya Menunjukkan Betapa Allahu Akbar Betapa Allah itu Maha Besar Sampai Ada Orang Seperti Aku Ini Dengan Segara Kelebihan Dan Kekurangan Jadi Mari Mari Sering Self Talk Pada Diri Kita Untuk Menumbuhkan Rasa Cinta Rasa Sayang Kita Pada Diri Kita Sendiri Sebagai Bagian Dari Cinta Dan Kedekatan Kita Kepada Allah Kepada 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 Kepada